Intro Youtubeer, selamat menikmati Bersama Fines Hai, seperti yang udah gue janjiin di episode 8 weekly news recap Di IMO kali ini, Wak bakalan ngebahas tentang pemilihan Senbatsu keempat Keaki Zaka 46 Formasi yang digunakan kali ini masih sama kayak formasi single kemarin 777 Tapi ada banyak perubahan yang cukup signifikan di formasi Keaki Zaka kali ini Dari posisi depan, Uemura Rina, Nagasawa Nanako, Yone Taninanami, sama Oda Nana ditarik ke depan setelah kemarin ada di posisi bertahan Sekarang mereka mengisi posisi sayap, menyerang sebelah kiri dan kanan Sugai Yuka sama Naga Hamaneru juga ditarik ke depan menjadi second striker setelah kemarin keduanya bermain di posisi gelandang tengah Untuk posisi tengah, Zumon ditarik ke belakang untuk menjadi gelandang serang kanan Sekaligus jadi partner Zumin untuk memporak-porandakan keharmonisan rumah tangga pertahanan lawan Akanen juga ditarik ke belakang untuk menjadi gelandang tengah Si Damanaka sedikit digeser ke kiri menggantikan posisi Kobayashiwi menjadi gelandang serang kiri Dari posisi bertahan, Harada harus puas ditarik lagi ke belakang setelah penampilannya kurang memuaskan Untuk menjadi second striker Kali ini, dia ditempatkan di posisi back tengah Keaki Zaka 46 Saito Fuyuka, Koike Minami, sama Satoshi Ori juga ditarik ke belakang untuk membantu lini pertahanan Keaki Zaka 46 Kalau dilihat dari komposisi pemain di single kali ini, Keaki Zaka mencoba untuk bermain lebih taktis Seperti yang kita tahu, Shida merupakan pelari yang lumayan cepat dan mampu mengumpan dengan baik Kalau di versi itu hampir sama kayak Febri Hariyadi Kombinasi Shida Kobayashi di posisi gelandang kiri diharapkan dapat menyuplai bola lebih banyak Untuk lini serang Keaki Zaka 46 Masih berbicara posisi tengah Berika, Berisa, Akanen Ini bisa diandalkan mau posisi menyerang maupun posisi bertahan Meskipun Berisa cenderung bermain ke depan untuk membantu serangan Berika, Akanen masih bisa membendung serangan dari tengah oleh tim lawan Dengan asumpan-umpan dari Shida Kobayashi maupun Zumin Zumon Diharapkan dapat menambah pun di gol Keaki Zaka 46 Untuk posisi bertahan, pemilihan komposisi pemain bertahan kali ini cenderung memilih pemain yang cukup tinggi dan tangguh Sayangnya, Habumizuho harusnya sedikit digeser ke tengah untuk menjadi partner Harada Juga diharapkan membantu penyerangan seperti Vladimir Fujovic Nijika Ozeki juga bisa menjadi partner di bagian kanan Untuk bagian kiri, pertahanan sudah cukup baik Saito Fuyuka, Koike, Satoshi Yori diharapkan Dab bisa menjadi bendungan untuk menghadapi serangan dari sebelah kiri Berbicara mengenai posisi penyerang Kombinasi Nerutechi Sugai juga lumayan mematikan di depan gawang Uwe Nanako juga bisa diandalkan jika penyerangan memang harus dilakukan oleh pemain depan Dan mereka bisa ikut membantu penyerangan dari sebelah kanan Seperti yang kita tahu, Uwe memiliki kemampuan Fox in the Box Meskipun kecepatan larinya masih dibilang kurang Dan juga peran Oda Nana dan Yonesan dari sebelah kiri juga bisa membantu penyerangan dari sebelah kiri Ya, sejarah gue, makasih udah menonton Itu dia tadi pembahasan mengenai pemilihan member untuk single keempat Keaki Zaka46 Jika kalian memiliki pemikiran mengenai pemilihan Senbatsu Yang diperombakan komposisi member kali ini Silahkan komen di bawah Tentang opini kalian tentang komposisi pemain kali ini Ya, sejarah gue, makasih udah menonton Keep the members up Dadah, sayonara No wonder after all of these years I still don't have a girlfriend I still don't have a girlfriend